ini ira sudah rebus kentang dan sekarang ira mau mengupasnya ya teman-teman selamat menikmati welcome back to my blog ya kali ini ira mau buat makanan yang tradisional Amerika ya namanya hasbrown ini hasbrown buatan sendiri ya tapi hasbrown ini bisa makan buat siang makanan siang bisa juga buat makan malam untuk ira tapi yang untuk orang-orang sini pasti mereka cuma suka untuk dry washroom tapi gak apa-apa anyway ira berharap teman-teman sehat-sehat semuanya ya di sini ira akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya bahan-bahannya ya ikutin ya Halo teman-teman apa kabar kali ini ira mau membuat hasbrown tapi buatan sendiri ini ira sudah rebus kentang dan sekarang ira mau mengupasnya ya teman-teman guys bahan-bahannya ini ira bikin dua macam ya ini yang ubi manis ya kalau di Indonesia ubi jalar dan ini kentang yang ira sudah rebus karena ira udah rebus udah taruh lima rek es jadi warnanya jadi begini tapi enggak apa-apa terus ini ada di sini ada jalapeno cabai gede ya di sini kalau namanya jalapeno sejenisnya juga tapi beda warna ya dan ini bawang bombay ya kemudian ini ada veggie burger ya veggie burger ini di sini dan yang kedua adalah ini ya ya ini dia ya jadi ira mau combine 2 veggie veggie burger nya berbeda rasanya ini dari apa jagung dan dari apa namanya kacang merah ya kalau ini kalau ini dari kacang kandelai kalau nggak salah ya ini seperti ini terus ira menggunakan minyak spraynya ini avocados ya spray gitu oke teman-teman ikutin ya by the way ini juga ira sudah siapkan ini pan ya dan ini semua bandana jadi ya teman-teman bisa kentang bisa ubi jalar atau buka singkong juga terserah teman-teman ya kenapa ira pakai veggie burger ya karena kita tidak makan daging ya jadi kita hanya pakai vegetarian teman-teman bisa pakai yang lain terserah oke ira punya tangan sudah bersih ya sekarang ira mau diparut ya jadi jadi begini parutannya seperti begini ya saya sama suamiku sama kita ya anak-anakku juga suka makan seperti begini nah teman-teman kalau mau pakai singkong rebus mau pakai ubi jalar direbus dulu ya kentang atau sejenis-sejenis kentang juga atau Thales ya di Indonesia kan banyak ya macam-macam pilihan boleh juga gitu tapi teman-teman juga boleh kalau teman-teman mau ya pakai daging yang asli silakan ya ada pilihan banyak kalau yang belum apa yang belum vegetarian ya kalau ira karena sudah vegetarian jadi ira ikan sih belum ya jadi ira seperti begini ya teman-teman ikan-teman ira parut dulu baru ira taruh nanti dipen ya ya kita cuma pakai minyaknya di spray ya jadi tidak begitu banyak nah kenapa kita suka bikin sendiri karena di supermarket banyak sekali itu ya cuman terlalu terlalu bagus untuk kita ya teman-teman nah seperti ini teman-teman ya jadi sudah diparut dan sekarang saya mau saya sudah taruh di pan oke saya sudah taruh oilnya nah teman-teman ini kira sudah taruh di pan ya dia punya kentang kira spray lagi dengan alfocado oil ya ira spray lagi sedikit nah setelah itu ira akan taruh ya itu veggie burgernya ya veggie burger terus sama bawang bombanya sama cabai-cabai nya baru terakhir ira kasih garam ya teman-teman mau suka pakai pakai penyedap yang suka pakai penyedap silakan gitu ya jadi seperti ini teman-teman ya nanti ira tunjukkan kalau sudah jadi atau ira mau balik ya ini kan ira belum balik nanti kau sudah balik ira akan perlihatkan lagi ditunggu ya teman-teman bawang bombanya cabai dua macam warna ira sudah taruh dan ira sudah taruh itu veggie burgernya ada di atas ya dan ira spray lagi avocado oil teman-teman sehat sebenarnya tidak seperti begini ya ya itu dia punya bumbu bumbunya bisa ditaruh sendiri gitu ya setelah khas brownnya itu sudah jadi tapi ira karena mau buru-buru iya taruh aja disini jadi kelihatannya kayak pizza ya tapi bukan pizza oke teman-teman let's check it out later nice ira sudah balik cuman karena dia punya centongan tidak terlalu besar jadi dia agak terbelah dua ya maksudnya tapi ira sekarang sudah bikin disatukan seperti itu tapi yamin ira sudah taruh garam teman-teman teman-teman mau kasih penyedap silakan oke teman-teman bentar saya sudah tahan memakan ini amin amin ya ya coba dulu makan dulu ya hmm hmm ini kalau kuesennya tidak banyak bumbu oke guys bye dan ira mau makan dulu ya koki ira wikah Enak sekali, boleh kan ya menjadi irisan diri tapi memang bener-bener 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 박kan teman-teman kalau mau bikin, bikin saja minyak, spray kalau gak ada spray disana di jual pakai minyak sepuluh sendok aja di olesin ya Thank you for watching, jangan jauh beri like, subscribe dan make a comment di bawah ya, di share juga Tuhan memberkati dan sampai ketemu di vlog yang selanjutnya